Mantan Presiden A.S. Donald Trump buka suara tentang penembakan yang dialaminya dalam sebuah rapat umum kampanye di Pennsylvania pada Sabtu 13 Juli 2024 sore waktu setempat. Ia menyampaikan terima kasih kepada United Status Secret Service dan semua penegah hukum atas respons sempat mereka. Yang paling penting, saya ingin menyampaikan belasung kawah saya kepada keluarga orang yang tewas dalam rapat umum tersebut, dan juga kepada keluarga orang lain yang terluka parah. Ungkapnya dalam posting di situs media sosialnya, Trot Social. Trump mengaku terkejut dengan insiden penembakan yang menimpa rapat umum kampanyenya. Sungguh luar biasa bahwa tindakan seperti itu bisa terjadi di negara kita saat ini. Belum ada yang diketahui mengenai pelaku penembakan yang kini sudah tewas. Tambah Trump, sebagaimana dikutip dari Skinnyius. Saya tertembak peluru yang menembus telinga kanan atas. Saya langsung tahu ada yang tidak beres. Saya mendengar suara desingal, tembakan, dan langsung merasakan peluru menembus kulit. Katanya, Trump mengaku mengalami pendarahan di bagian telinga. Banyak pendarahan yang terjadi. Jadi saya menyadari apa yang terjadi. Tuhan memberkati Amerika. Tukasnya, suara tembakan terdengar tidak lama setelah Trump memulai pidato di rapat umum kampanye di Pennsylvania. Seperti diberitakan sebelumnya, Trump tampak memegang telinganya dan menunduk ke bawah lusai terdengar serangkaian dentuman keras menyerupai tembakan di acara kampanye di Pennsylvania. Para pendukung yang hadir juga sempat berteriak histeris setelah menyaksikan kejadian tersebut. Selang beberapa saat, kandidat Presiden AIS dari Partai Republik itu coba divakuasi dari panggung oleh agen sekret Servik. Dilansir AFP, telinga kanan Trump terlihat berdarah dalam insiden tersebut. Ia terlihat masih bisa mengepalkan tangan ketika divakuasi dari atas panggung. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.